Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Mufasuke dengan GWCAD 3D Modeling Basic Tutorial How to Create 3D Connecting Room Oke, pertama saya akan menggunakan top view dan selanjutnya kita bisa membuat circle di sini dengan radius 20 kita membuat lagi dengan radius 15, oke, dan circle seterusnya saya akan membuat radius 10 yang terakhir kita membuat radius 7, oke, Anda bisa menggunakan move command untuk menggerikan 2 circle ini, ke left sini dengan radius 10, 94, oke, dan selanjutnya saya akan membuat line, mulai dari point ini ke atas dengan length 3, maaf, length 6, oke, kita membuat lagi mulai dari point ini ke atas dengan length 7,5 dan kemudian kita bisa menggunakan ke point ini, oke, kita bisa membuat circle oke, dengan radius 10, saya akan klik objek ini dan circle, dan Anda bisa memberikan radius 13, kita membuat circle lagi dengan radius 10 oke, oke, Anda bisa menggunakan radius 10, dan enter, oke, sekarang kita bisa menggunakan trim command, Anda bisa klik tr, enter twice, Anda bisa menggunakan circle ini, dan kita bisa menggunakan line objek ini, oke, Anda bisa menggunakan tool line ini, dan delete, oke, Anda bisa menggunakan mirror command untuk menggunakan objek ini, oke, mulai dari point ini, untuk drag, dan enter, saya akan menggunakan, oke, dua objek ini, mulai dari point ini ke atas di bawah sini, dan kemudian kita bisa menggunakan trim command untuk cut circle objek ini, dan Anda bisa delete di circle ini, oke, use join command untuk menggabungkan objek ini, oke, objek ini sudah dikabungkan, dan Anda bisa delete objek ini, oke, Anda bisa menggabungkan objek ini, oke, Anda bisa menggabungkan objek ini, Anda bisa menggunakan circle, start from this point, with radius 3, dan Anda bisa menggabungkan circle objek ini untuk drag, 55, kita bisa menggabungkan line, start from this point, into here, dan kita menggabungkan lagi, start from this point to this point, oke, Anda bisa menggunakan trim command untuk cut circle objek ini, dan kita bisa menggabungkan objek ini, dan kita bisa menggabungkan objek ini, Anda bisa menggabungkan command, enter, selepas objek ini, dan enter gap, oke, objek ini sudah dikabungkan, gunakan move command untuk menggabungkan objek ini, start from center point, oke, saya akan menggunakan M to P option, you can click in here, and then click in here, okay, to convert this, to this cap into 3D models, you can use extrude command, okay, you can orbit this model, okay, and I will use extrude command to extrude this circle, to the top, with extrude distance 14, okay, and I will subtract, okay, you can type subtract, enter, select this to cylinder object, enter again, and then you can select inside cylinder, enter again, okay, you can change into ground view, to view this, 3D models, okay, and next I will use extrude command, to extrude this object, okay, to the top, with extrude distance 7, and you can move this object to the top, with distance 3.5, and enter, okay, now I will use union command to combine this 3 object, okay, this object already combined, and I will use fillet command, you can type fillet, enter, we change radius into 3, okay, I will fillet at this edge, enter, we fillet again in here, okay, we fillet in here, okay, we fillet in here, okay, now I will extrude this object to the top here, and we fillet in the bottom here, okay, now I will extrude this object, okay, you can change into front view, you can dan extrude objek ini ke atas dengan extrude distance 5 oke, kita bisa berubah menjadi 2D wireframe dan seterusnya, saya akan menggunakan command mirror command untuk menggunakan objek ini, mulai dari middle point ke left dan enter oke, Anda bisa menggunakan command subtract command untuk menggunakan objek ini dengan 2 objek ini enter, Anda bisa berubah menjadi realistik view dan Anda bisa melihat, kami sudah menggunakan model ini di center hit saya akan mencoba F7 untuk menghubungkan kode dan seterusnya, untuk model ini saya akan berubah menjadi top view dan Anda bisa menggoda lagi sampai 2D wireframe di sini, saya akan mengetukah objek tentang line OK, mulai dari dari 포인 ini ke P1 ke servants ke left dari單 ini dan saya akan dik Lim di sini anda bisa mencoba C untuk mencari line command gunakan Joy command untuk menggambarkan objek ini kita bisa menggunakan objek itu Anda bisa tipe move command klik objek, 25 seperti ini we can move into this point okay I will move again this object to the left here and next we can extrude this object with extrude distance tree and enter okay we can change into front view and you can move this object to the bottom tree we can use a mirror command to mirror this object okay start from a middle point to drag here and enter the last so we can use a subtract command to subtract this object with this two object okay now you can change again into realistic view and you can view this 3d models okay we can use the fillet command okay to fillet atta this edge you can tap fillet enter change radius into 2 okay I will click atta this edge enter we fillet again in here okay in here and then in here okay in the bottom here you can use orbit command to orbita this 3d models and next we start to fillet again atta this edge we fillet in here okay in here and the last in here okay next I will use fillet command we can change radius into 0.5 I will fillet atta this edge enter okay I will use a change option we click again atta this edge and this edge you can press enter to apply fillet okay in the top here we can use fillet again you can use orbit fillet command and next we can press fillet enter enter and I will use a chain option we fillet again in this edge and in here you can press again to create fillet okay in the back here I will create in this edge and the last we create in here okay now we already create this simple 3d modeling connecting route with ZWCAD software if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in another ZWCAD 3D modeling basic tutorial you